Manusia Jahana menjilid 8. Cuma saja yang membuat Giyok I Alang dan Wu Chies yang jadi heran bercampur perasaan kagum juga, karena tempat persembunyian seperti ini memang merupakan sebuah tempat persembunyian yang paling baik, karena tidak mungkin orang akan menduga bahwa di balik batu gunung yang cukup besar itu terdapat sebuah goa tempat persembunyian. Tentunya orang di dalam goa itu telah mengatur segalanya demikian rupa sehingga jalannya hawa udara tetap dapat masuk ke dalam goa itu. Si bocah telah menoleh kepada Giyok I Alang dan Wu Chies yang dia berkata, majikanku sebentar lagi akan keluar, goa itu terlalu panjang, memakan waktu beberapa detik untuk melaluinya tetapi belum lagi si bocah menyelesaikan perkataannya, belum lagi Wu Chies yang dan Giyok I Alang menanyakan rasa heran mereka, dari dalam goa itu telah mencelat keluar sesosok tubuh. Gerakan sosok tubuh itu pendek sekali, dia merupakan seorang kakek-kakek tua yang jenggotnya tumbuh kasar tidak teratur. Malah yang lebih mengejutkan Giyok I Alang dan Wu Chies yang ternyata kakek tua itu bukannya pendek sembaraak pendek, karena kedua kakinya buntung sebatas paha, tegasnya dia tidak memiliki sepasang kakinya, dia seorang yang cacat. Namun kalau dilihat gerakannya yang tadi yang begitu gesit dan lincah sekali, mau tidak mau Giyok I Alang dan Wu Chies yang jadi kagum sekali, hampir tidak mau percaya bahwa orang yang bisa bergerak begitu lincah dan gesit adalah seorang yang bercacat yang sudah tidak memiliki sepasang kaki. Akhirnya kalian datang juga kata kakek tua berkaki buntung itu sambil tertawa lebar, bagus. Bagus Giyok I Alang dan Wu Chies yang menyadari bahwa kakek tua ini bukanlah sebarangan orang, setidak-tidaknya dia merupakan seorang tokoh di rimba persilatan yang tentunya memiliki kepandayan yang tinggi. Maka dari itu, cepat-cepat Giyok I Alang dan Wu Chies yang telah merangkapkan kedua tangan mereka memberi hormat kepada kakek tua tersebut. Boampu Giyok I Alang dan Wu Chies yang menghunjuk hormat kepada Loh Chies yang menghunjuk hormat kepada Loh Chies yang kata Giyok I Alang. Bolehkah Boampu mengetahui si dan nama Lociampu yang mulia dan gelaran Lociampu yang harum nama? Gelaran yang harum? Oh, sudah bukan zamannya lagi kita memanggul gelar dan nama, yang penting saat ini ialah berjiwa ksatia, berbudiluhur, dan memiliki keinginan dari hati yang tulus untuk menyelamatkan negeri ini dari ancaman cengkeraman tangan penjajah bangsa asing. Mengerti kalian muka Gio Kielang dan Wuchies yang jadi berubah seketika itu juga. Tetapi mereka telah mengangguk sambil cepat-cepat menyahuti, kami berdua menunggu petunjuk-petunjuk dari Lociampu kata Gio Kielang. Bagus. Aku sudah cukup lama mengasingkan diri hidup di dalam kesunyian, sesungguhnya aku tidak mau mencampuri pulau urusan duniawi ini, sehingga aku sudah mau menganggap diriku bagaikan mati, nama dan gelaranku telah dikubur bersama dengan segala perbuatanku yang lalu. Maka dari itu, bisa saja sekarang kalian memanggilku dengan sebutan si Buntung Gio Kielang dan Wuchies yang tak menyahut, hanya menundukan kepalanya saja, karena mereka ingin mendengarkan terus perkataan kakek tua itu. Dan kakek berkaki Buntung itu telah berkata lagi. Karena kalian masih muda dan memiliki kepandayan yang tinggi, ada baiknya kalau apa yang ku ketahui ini ku beritahukan juga kepada kalian. Disebabkan oleh pergolakan yang ada sekarang ini di daratan Tionggoan, di mana negeri kita sedang terancam bahaya kehancuran dan terancam akan jatuh di tangan bangsa asing, dengan sendirinya, mau tak mau aku harus muncul pula guna mencampurinya. Kau adalah Gio Kielang, maka kau pasti orangnya pengpulsi yang si siun, bukan Gio Kielang cepat-cepat mengangguk dengan perasaan kaget bukan main. Bebenar lo Ciam Pua bagaimana kasih orang tua bisa mengetahui hal itu tanya Gio Kielang heran. Kakek tua itu menghela nafas. Wajahnya tampak guram. Setahun yang lalu, waktu aku mendengar perihal pergolakan yang terjadi di daratan Tionggoan ini, segera aku pergi menghubungi pengpulsi yang si siun untuk meminta keterangan yang sebenarnya dari dia. Banyak sekali keterangan yang diberikan oleh si un tai jin, sehingga aku mengerti bahwa negeri kita ini sedang terancam bahaya yang sangat besar sekali. Waktu itu, kau sedang tugas di luar, sehingga tidak bertemu denganku. Tetapi dari si un tai jin, aku telah sering mendengar perihal kehebatanmu si ong ya terlalu memuji diri. Boampu kata Gio Kielang cepat-cepat sambil merangkapkan serasang tangannya, membungkukan tubuhnya menghormat sekali, seperti juga ingin merendahkan diri. Semuanya hasil pertemuanku dengan si un tai jin nanti akan ku ceritakan yang jelas pada kalian dan setelah berkata begitu kakek tua berkaki buntung ini telah menoleh lagi kepada Wuxie Xiang, katanya, dan kau tentunya Wuxie Xiang Kongcu, putra tunggal dari Wuxie Xiang, tiakuan di kota Lamhia yang telah dibunuh oleh pasukan kaisar juga, bukan Wuxie Xiang cepat-cepat merangkapkan kedua tangannya memberi hormat. Benar lho Chiampuan mengiakan Wuxie Xiang dengan suara menghormat. Gio Kielang yang jadi terkejut bukan main, dia sendiri tidak mengetahui asal-usul dari orang shiwu ini, tadinya dia masih menaruh kecurigaan terhadap Wuxie Xiang, namun tidak taunya pemuda tersebut juga putra seorang pembesar negeri yang telah menjadi korban keganasan Hongte yang sedang memerintah saat ini. Kakek tua berkaki buntung itu telah menghela nafas. Sebetulnya semua ini bukan kesalahan Hongte, cuma saja sayangnya Hongte telah dipengaruhi dan dikuasai oleh Banhangli Utaikam kata kakek tua itu lagi. Inilah yang telah menyebabkan beberapa orang jadi mati dengan metu, tak meram dan penasaran sekali benar lho Chiampuan, Tia-tia juga dibunuh akibat fitnah oleh Taikam busuk Banhangli U itu, sehingga harus menerima hukuman mati dari Hongte Wuxie Xiang menjelaskan. Aku sudah tahu, karena ayahmu itu Wutai Jin adalah sahabatku. Kami sudah tidak bertemu selama 20 tahun, dan waktu aku mendengar bencana yang mengancam keluargamu itu, cepat-cepat aku telah menuju ke Lam Hia untuk memberikan bantuan kepada ayahmu itu, tetapi sayangnya aku terlambat, dan setelah aku menyelidikinya, ternyata dari pihak keluargamu itu hanya engkau seorang diri yang berhasil meloloskan diri, sebab kau memiliki kepandayan yang tinggi yang diperoleh dari gurumu si tua Bang Katang Lan Hoa sungguh luas pengetahuan lo Chiampuan Puji Wuxie Xiang saking kagumnya. Bagaimana keadaan si tua Bang Katang Lan Hoa saat ini tanya kakek tua berkaki buntung itu? Suhu telah lebih dulu berangkat ke kota raja untuk melakukan penyelidikan. Kalau memang dapat, Suhu juga ingin memusnahkan taikam jahat itu, guna membalaskan sakit hati tia-tia. Juga di samping itu, kalau Suhu mempunyai kesempatan, Suhu ingin sekalian berusaha menyelidiki keadaan pengpulsi yang si Ye, walaupun memang wajar kalau penjagaan yang dilakukan oleh orang-orang taikam si Ban itu ketat sekali, mengawal rapat pada diri pengpulsi yang si Ye, dengan sendirinya harapan untuk mencoba mendobrak penjagaan itu, sangat tipis sekali. Suhu cuma mengatakan, Suhu akan berusaha untuk menyelidiki terus, setidaknya hasil penyelidikannya itu bisa dipergunakan untuk dibalas oleh orang gagah nantinya bagus. Memang aku mengenal adatnya si tua Bang Katang Lan Hoa, dia selalu berhati-hati dalam melakukan sesuatu, selalu disertai oleh perhitungan yang matang bukan main dan, menurut Suhu, bahwa pengpulsi yang si Ye telah dibawa ke kota Raja Katawo Cie Siang lagi. Maka dari itu, Boampo telah buru-buru menuju ke Pak Hia untuk menyusul Suhu benar. Memang pengpulsi yang si Ye telah berada di dalam tahanan orang si Ban itu, Taikam ini mengerti, bahwa dengan ditangkapnya pengpulsi yang si Ye, berarti dia akan menghadapi kesulitan yang tidak kecil, sebab dia harus menghadapi hampir seluruh orang-orang gagah di daratan Tionggoan ini. Maka dari itu Taikam Siban yang busuk ini telah mempersiapkan segala sesuatunya. Pertama yang dilakukan oleh Taikam Siban yang busuk itu ialah mengadu domba orang-orang gagah, dari golongan yang satu dengan golongan yang lain, dan memergunakan pancingan harta serta pangkat untuk memikat orang-orang gagah. Yang penderianya lemah, niscaya akan runtuh di tangan Ban Hali UHMMM, tetapi biar bagaimana tidak akan kurang banyaknya orang-orang gagah yang muncul lu untuk membantu membebaskan pengpulsi yang si Ye dari rasa penasaran. Umpamanya saja seperti Lociampual, yang telah hidup mengasingkan diri, namun kenyataannya mendengar peristiwa penasaran ini, telah muncul pula untuk menerjunkan diri di dalam pergolakan tersebut. Sedangkan di samping Lociampual, pasti banyak pula tokoh-tokoh rimba persilatan yang tadinya sudah hidup mengasingkan diri mencari ketenangan hidup, akan muncul pula untuk berusaha menolong si ongnya. HMMM, dengan berbuat demikian Ban Hali UH seperti memancing macan yang sedang tidur, dengan menawan si ongnya, Ban Hali UH sama saja harus menghadapi suatu kekuatan raksasa yang tiada bandingannya dan waktu berkata-kata begitu muka Giyok I Elang merah padam dan kelihatannya bersemangat sekali. Kakek tua yang berkaki buntung itu, telah mengangguk-anggukan kepalanya. Dia juga mengatakan, benar berulang kali selama Giyok I Elang tengah berkata-kata dengan bersemangat begini. Mereka masing-masing telah menceritakan pengalaman yang telah dialami oleh mereka masing-masing, juga sudah berunding juga langkah-langkah yang bagaimana perlu mereka ambil untuk mengatasi persoalan tersebut. Sedangkan kacungnya si kakek tua berkaki buntung itu telah mendengarkan dari samping dengan penuh perhatian, tampaknya bocah ini juga tertarik mendengar cerita perihal bergolaknya orang-orang gagah di dalam rimba persilatan akibat dari tindak tanduk tai kamban hang liu itu. Tahukah kalian apa maksudku telah memanggil kalian berdua tanya tua berkaki buntung itu pada suatu saat sambil memandang tajam pada Giyok I Elang dan Wu Chiai Siang dalam-dalam. Giyok I Elang dan Wu Chiai Siang telah menggelengkan kepala mereka. Tidak lociampua, kami menunggu petunjuk-petunjuk yang akan diberikan oleh lociampua mereka menyahuti hampir berbareng. HMM, kemarin ini, empat hari yang lalu, kacungku telah menemui sesuatu rahasia yang benar-benar tidak pernah terpikirkan oleh kita semuanya kata kakek berkaki buntung tersebut dengan wajah bersungguh-sungguh. Pada pagi hari di hari itu, kacungku tengah pergi untuk membeli makanan untuk kami, tetapi tiba-tiba di tengah jalan dia melihat seorang pengemis tua yang aneh, yang tengah berjalan dengan tubuh terbungkuk-bungkuk. Waktu pengemis itu melihat kacungku ini, dia telah melambaikan tangannya. Ada keperluan apa lopeh, paman, memanggilku tanya kacungku. Pengemis itu telah meringis dengan minik muka minta dikasihani, katanya, Siaw Kongcu, aku sudah tiga hari tiga malam tidak makan, maka dari itu kasihanilah, berikanlah sedekah padaku dua atau tiga celperak untuk membeli makanan, agar aku tidak mati kelaparan kacungku merasa kasihan, tanpa banyak ruwal dan juga tidak beraya lagi, telah merokoh sakunya, dia telah mengambil lima telperak, diberikan kepada pengemis itu. Si pengemis tua tersebut jadi kegirangan bukan main, dia telah mengucapkan terima kasih berulang kali. Waktu kacungku mau pergi meninggalkannya, pengemis itu telah menahannya, kata pengemis itu, kau seorang anak yang baik, memang sepantasnya kalau kau kuberikan sesuatu dan kacungku jadi heran mendengar perkataan pengemis itu, si kakek berkaki buntung itu berhenti sejenak dengan ceritanya itu, dia telah menghela nafas. Giyok I Alang dan Wu Cies yang jadi diliputi tanda tanya di hati mereka, entah hadiah apa yang ingin diberikan oleh pengemis itu kepada kacungnya kakek berkaki buntung tersebut. Sedangkan si bocah yang menjadi kacungnya kakek tua berkaki buntung tersebut telah mendengarkan cerita gulung ia itu dengan kepala tertunduk dalam-dalam. Dan, meneruskan kakek tua berkaki buntung itu. Kacungku telah menanyakannya, hadiah apa yang ingin diberikan oleh pengemis itu, karena di hati kacungku telah terpikir, kalau sampai pengemis itu ingin memberikan hadiah padanya sesuatu benda, kacungku ini bermaksud akan menolaknya, tetapi kenyataannya pengemis tua itu sambil tertawa telah berkata, HMMM, jelas yang akan kuhadiahkan kepadamu itu merupakan sesuatu yang berharga, yang tidak bisa dinilai dengan uang mendengar perkataan pengemis tua itu, kacungku jadi tambah heran bercampur perasaan kaget, tanyanya, hadiah apakah yang lopeh maksudkan itu? Maka pengemis itu telah menyahuti, sebuah rahasia, dan rahasia ini aku yakin diperlukan oleh kau dan gurumu lalu pengemis tua itu telah batuk-batuk beberapa kali. Baru melanjutkan perkataannya, rahasia ini mengenai keadaan pengpus yang siye menteri pertahanan itu memang telah dibawa ke ibu kota, tetapi tidak dikurung pada tempat tahanan yang diisediakan semula, yaitu di dekat gedung Ban Hauliu, melainkan telah dipindahkan ke ruangan Bia Ong Hau, ruangan tercantik, yang khusus untuk tempat ibu suri, sedangkan di luar telah disiarkan bahwa pengpus yang siye ditahan dalam kamar tahanan dekat gedung Ban Hauliu, kalau sampai orang-orang gagah menyerbu ke sana untuk berusaha membebaskan pengpus yang siye, dengan sendirinya mereka seperti masuk ke dalam perangkap, di sana telah disediakan pasukan Bebek Hock, pasukan pembokong. Tidak ada seorang pun yang mengetahui atau menyangka, atau juga sampai mempunyai pikiran bahwa pengpus yang siye ditahan dalam ruangan suci dari ibu suri, mendengar habis perkataan pengemis tua itu, kacungku segera tersadar bahwa pengemis tua yang ada di hadapannya ini bukanlah sembarangan pengemis, cepat-cepat kacungku merangkapkan kedua tangannya memberi hormat pada pengemis itu untuk menyatakan rasa terima kasihnya, untuk menanyakan sekalian siapakah adanya pengemis tersebut. Tetapi pengemis tua itu tidak mau memberitahukan keadaannya yang sebenarnya, dia hanya tertawa sambil menambai, dengan kata-kata, ingatlah keteranganku itu, nanti kepada orang-orang gagah yang benar-benar tulus ingin menolong pengpus yang siye siun, kau boleh menceritakan kepada mereka keadaan sebenarnya lalu setelah berkata begitu, pengemis tua tersebut telah membalikan tubuhnya dan berlalu, meninggalkan kacungku berdiri terpaku diam di tempatnya dengan bingung. Tanpa meneruskan maksudnya membeli makanan, kacungku kemudian telah cepat-cepat kembali menemui diriku menceritakan segalanya tanda seru dan kakek tua berkaki buntung itu telah menghela nafas mengakhiri ceritanya. Kalau begitu pengpus yang siye masih ditahan di biye ongho itu kata giok ielang dan wu cye siyang dengan bernafsu sekali, bergolak perasaannya. Sabar, kita tidak boleh gegabah. Biarpun pengpus yang siye memang sebenarnya ditahan di situ, yang jelas di ruangan tersebut diadakan penjagaan yang ketat, berlapis-lapis sukar untuk kita terobos begitu saja kata kakek tua berkaki buntung tersebut. Lagi pula, itu hanya didengar dari seorang pengemis yang penuh rahasia, maka dari itu, kita masih meragukan keterangan yang diberikannya, apakah lo ciam pua kenal dengan pengemis tanya giok ielang. Kalau didengar penuturan kacungku, yang menceritakan bentuk wajah pengemis tua itu dan mengatakan bahwa di kening sebelah kanannya seperti terdapat sebuah daging lebih yang bulat, maka tentunya tidak salah lagi dia adalah kausian sin kei, pengemis anjing sakti. Tetapi ini pun hanya dugaan, kalau memang benar-benar pengemis itu adalah kausian sin kei, kita boleh merasa tenang melihat dia juga telah mau mencampuri urusan ini, karena kausian sin kei adalah bekas pangcu. Kai pang ke-21, yang telah mengundurkan diri dari rimba persilatan, kepandainya luar biasa tingginya dan juga memiliki hati yang luhur dan baik sekali. Dia paling pantang melihat ada kejahatan di dekatnya giok ielang dan wuqie siang menghela nafas lega, karena sejak tadi hati mereka diliputi ketegangan belaka. Yang mereka bicarakan adalah persoalan keselamatan pengpu siang siye, bukannya persoalan yang kecil dan bisa diremehkan atau mengambil tindakan ceroboh. Kalau menurut lociampua, bagaimana baiknya tanya giok ielang kemudian. Kita harus berusaha menghubungi beberapa orang gagah, guna mengutus beberapa orang melakukan penyelidikan benar atau tidaknya keterangan yang diberikan oleh pengemis tua itu itu memang jalan yang baik, lociampua seru ujie siang. Ya, biar bagaimana kita harus mencurahkan seluruh perhatian kita untuk persoalan ini. Kita bicara bukan untuk kepentingan pengpu siang siye perseorangan atau secara pribadi, tetapi ini menyangkut perihal keselamatan negeri kita dari ancaman cengkeraman tangan bangsa asing yang tengah mengintai giok ielang mengangguk. Ya, memang kenyataannya begitu, lociampua katanya. Ujie siang juga mengiakan. Mereka telah berembuk lagi. Malah, akhirnya mereka berempat telah memutuskan untuk meninggalkan tempat itu, untuk menuju ke kota raja, guna mengadakan penyelidikan, karena letak kota raja dengan tempat itu sudah tidak jauh lagi. Pak Hia merupakan ibu kota dari daratan Tionggoan. Sebagai kota raja, dengan sendirinya kota tersebut merupakan kota yang megah dan besar sekali, gedung-gedung yang terdapat di kota raja ini pun merupakan gedung-gedung yang bertingkat 3 atau 4, dibangun dengan segala kemegahan dan kemewahan. Lagi pula, penduduk di kota raja ini sangat ramai, padat dan banyak sekali yang berdagang. Sehingga kota raja ini merupakan sebuah kota yang tidak pernah sepi siang maupun malam. Waktu Giyok Ielang, Mu Chie Siang, kakek tua yang ingin dipanggil sebagai si buntung, dan kacungnya yang kecil itu, yang ternyata bernama San Mian, dan biasa dipanggil dengan sebutan Mian Jie, telah tiba di kota raja Pak Hia ini. Mereka telah mengambil sebuah rumah penginapan, agar kehadiran mereka di kota raja ini tidak menjadi perhatian orang banyak. Selama dalam perjalanan itu, diam-diam Giyok Ielang dan Mu Chie Siang merasa kagum sekali terhadap diri si buntung, walaupun kedua kaki dari kakek tua itu telah tidak ada, kenyataannya dia dapat melakukan perjalanan dengan gesit sekali, yaitu dengan dibantau oleh kedua telapak tangannya. Setiap kali kedua telapak tangannya itu menekan tanah, maka tubuhnya telah mencelat gesit bukan main. Di rumah penginapan yang mereka tempati, mereka tidak keluar dari kamar mereka hanya berunding di dalam kamar dengan sikap hati-hati dan penuh kewaspadaan. Hal ini disebabkan di dalam rimba persilatan memang berlaku perkataan, dinding bertelinga, jendela bermata. Maka dari itu, memang ada baiknya berlaku hati-hati di dalam percakapan. Mereka berempat hanya mengambil sebuah kamar saja, karena hal ini agar mereka bisa berkumpul terus untuk menghadapi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Menjelang kentongan pertama, Giyok I Alang telah mengajukan maksudnya ingin menyelidiki keadaan di sekitar kota raja itu. Si Buntung dan Wuchies yang menyetujuinya, sehingga menjelang kentongan kedua, Giyok I Alang telah diam-diam keluar dari kamarnya mengambil jalan jendela. Tubuhnya telah menjelat ke atas genting dengan gesit bukan main, berlari-lari menyelidiki keadaan di kota Pakhia tersebut. Ternyata kota ini besar sekali, luas dan juga dibagi-bagi beberapa macam wilayah, sehingga di setiap tempat Giyok I Alang melihat keramaian belaka, walaupun hampir menjelang kentongan kedua. Tetapi disebabkan ginkang Giyok I Alang memang tinggi dan sempurna, dia bisa melakukan perjalanan di atas genting rumah penduduk tanpa menarik perhatian orang-orang di bawah itu. Dia bisa berlari-lari dari genting yang satu ke genting yang lainnya, melompat-lompat seperti seekor tupai gesit saja, tubuhnya hanya berkelebat-kelebat bagaikan bayangan hantu belaka. Setelah mengelilingi kota raja ini Giyok I Alang akhirnya telah turun di jalan yang seni dan sunyi. Dari tempat ini dia berjalan kaki, menghampiri sebuah rumah makan di lingkungan jalan tersebut, yang tampaknya masih ramai dikunjungi oleh para tamu-tamu dan pengunjungnya. Sengaja Giyok I Alang telah melangkah masuk ke dalam rumah makan itu, mengambil sebuah dan duduk di situ memesan beberapa macam sayur dan tiga kati arak untuk penghangat tubuhnya. Sambil menantikan tibanya pesanannya itu, Giyok I Alang telah memandangi sekeliling keadaan ruangan rumah makan itu. Banyak sekali pengunjung yang terdapat di dalam ruangan rumah makan ini. Di antara para tamu-tamu itu ada yang berpakaian sekagai siucai atau busu, guru silat, selebihnya terbagi dari berbagai golongan, seperti pedagang ataupun memang penduduk kota raja itu sendiri, yang berpakaian perlente dan mewah. Rupanya rumah makan ini memang merupakan rumah makan nomor wahid di kota raja ini, sebab tamu tidak henti-hentinya keluar masuk. Tetap ramai walaupun hari sudah larut malam hampir kentongan ketiga. Di kala pesanan makanannya telah diantarkan, Giyok I Alang telah memakan dan menghirup araknya perlahan-lahan, sikapnya tenang sekali, dia selalu menundukan kepalanya, hanya matanya belaka yang memandang diam-diam mengawasi terus keadaan di dalam ruangan ini. Selang sesaat, di kala tamu, di meja sebelah Giyok I Alang, yang terdiri dari dua orang pemuda berusia di antara 19 tahun, berpakaian seperti anak-anak bangsawan, Giyok I Alang telah melihat, ada suatu yang mencurigakan pada diri kedua pemuda ini, sebab sebelum meninggalkan mejanya, salah seorang di antara kedua pemuda tersebut telah menotok kaki meja sebelah kanan sampai berlobang dalam sekali oleh jari telunjuknya. Inilah kejadian yang paling mengejutkan hati Giyok I Alang. Jarang sekali ada orang yang dapat melakukan hal seperti pemuda itu, hanya dengan jari telunjuknya telah membuat lobang dengan hanya sekali totok saja. Ini membuktikan tenaga dalam pemuda itu sudah sangat tinggi. Kecurigaan Giyok I Alang jadi semakin besar waktu dia melihat betapa kedua pemuda ini seperti saling membisikkan sesuatu, baru melangkah keluar dari rumah makan tersebut. Giyok I Alang menunggu sampai kedua pemuda itu telah keluar dari pintu rumah makan tersebut, cepat-cepat memanggil pelayan, membayar harga makanan yang telah dimakannya, lalu cepat-cepat keluar dari rumah makan itu untuk menguntit kedua pemuda tersebut. Saking terburu-buru, Giyok I Alang sampai tidak mengambil kembalian uangnya, membuat pelayan itu jadi berdiri bengong dengan hati yang girang. Waktu Giyok I Alang sampai di luar rumah makan tersebut, dia masih sempat melihat kedua pemuda itu menikung di ujung jalan sebelah kiri. Cepat-cepat Giyok I Alang menuju ke sana setengah berlari. Dalam sekejap mata, dia sudah dapat me nyandak dan menguntipnya dengan hati-hati. Kepalanya ditundukkan dalam-dalam. Pemuda itu menuju ke tengah-tengah kota, di mana masih terdapat orang yang berlalu-lalang. Juga penerangan lampu-lampu jalan telah menyalah-menerangi jalan-jalan yang dilalui oleh kedua pemuda berpakaian seperti anak-anak bangsawan tersebut. Sambil mengunti terus, Giyok I Alang diliputi oleh tanda tanya yang tak habisnya. Karena dia melihat kedua pemuda itu berpakaian seperti putra bangsawan, dan dengan sendirinya, jarang ada putra-putra bangsawan yang tertarik mempelajari ilmu bu, silat, mereka lebih tertarik mempelajari bun, sastra, ilmu surat, untuk nanti dipakai mengikuti ujian negara merebuti kedudukan dan pangkat. Tetapi pemuda yang seorang ini, biarpun dia berpakaian seperti putra bangsawan, namun kenyataannya, dia telah menotok meja sampai berlobang begitu dalam, dengan sendirinya hal itu seperti juga suatu pertunjukan gratis bagi Giyok T. Alang, sehingga Giyok I Alang juga mengetahui bahwa kedua pemuda ini bukanlah esmbarangan putra bangsawan setidak-tidaknya mereka orang-orang liahai. Namun yang membuat Giyok I Alang masih diliputi tanda tanya dan perasaan kagum adalah pemuda itu berusia masih begitu muda, dengan dapat menotok bolong kaki meja dengan mempergunakan jari telunjuknya saja, menunjukkan bahwa dia memiliki iwekang yang berkekuatan latihan sedikitnya 20 tahun, tetapi melihat usianya yang belum 20 tahun, dengan sendirinya kekuatan iwekang yang dimiliki oleh pemuda tersebut benar-benar menakjubkan sekali. Kedua pemuda yang sedang dikuntit oleh Giyok I Alang itu telah melakukan perjalanan dengan cepat, walaupun mereka tidak berlari, tetapi langkah kaki mereka seperti tidak menginjak bumi. Hal ini menyebabkan rasa kagum Giyok I Alang bertambah saja, karena kedua pemuda itu melakukan perjalanannya tanpa punggungnya bergoyang sedikit pun, menunjukkan lagi ginkangnya juga tinggi bukan main. Ketika sampai di jalan kecil yang agak gelap dan sunyi, penuh oleh tikungan-tikungan, Giyok I Alang kembali dibuat heran oleh sikap kedua pemuda itu, karena setiap kali mereka berbelok, pasti ada seorang pengemis yang duduk di jalan sambil mengangsurkan tangannya, pemuda itu seperti memberikan sesuatu. Hal itu terjadi di dua atau tiga tikungan, segera pikiran Giyok I Alang terbuka, dia telah cepat-cepat menjejakan kakinya, tubuhnya mencelah ke atas genting. Dengan mengerahkan ginkangnya, dia telah berlari-lari ke arah jurusan di mana kedua pemuda ini mau tak mau harus melaluinya juga, sebab jalan itu biarpun berbelok-belok penuh tikungan, tetapi tidak mempunyai cabang lainnya. Waktu Giyok I Alang dengan ringan turun di sebuah tikungan dialog itu, dia melihat benar saja di tempat itu tampak duduk seorang pengemis dengan sepasang tangan terulur, seperti sedang menantikan kedatangan kedua pemuda itu. Dugaan Giyok I Alang ternyata tepat. Dengan cepat dia telah bekerja, dia menghampiri pengemis itu. Pengemis tersebut terkejut melihat ada sesosok tubuh yang melompat turun dari atas genting dan menghampiri ke arah dirinya. Bearu saja dia mau menegurnya, tahu-tahu Giyok I Alang telah menubruk ke arahnya, jari tangan Giyok I Alang telah menotok pengemis itu sehingga tanpa bisa membuka suara lagi, tubuh pengemis itu terjungkal kejang tertotok diam. Cepat-cepat Giyok I Alang membuka baju pengemis itu, memakainya. Agak besar ukuran baju pengemis ini, karena pengemis tersebut memang memiliki bentuk tubuh yang tinggi besar. Setelah itu, si pengemis dalam keadaan telanjang diangkut ke atas genting, diletakkan di situ, ditotok lagi beberapa jalan darahnya. Setelah 3x24 jam kawakan bebas sendirinya, totokan ini akan terbuka bisik Giyok I Alang. Tanpa membuang-buang waktu lagi, Giyok I Alang melompat turun dan duduk di tempat si pengemis tadi, dia telah menggantikannya. Dengan rambut yang diacak-acak, dan bajunya dilapis oleh baju pengemis itu, dengan sendirinya Giyok I Alang pada saat itu lebih mirip seperti seorang pengemis. Dia menundukkan kepalanya dalam-dalam sambil mengulurkan tangannya di tengah-tengah udara, mengambil sikap seperti si pengemis. Tidak lama kemudian, tampak kedua pemuda itu tengah mendatangi. Tanpa curiga sedikit pun juga salah seorang di antara kedua pemuda itu, yang tadi telah menotok kaki meja sampai berlobang oleh jari telunjuknya, telah mengulurkan semacam benda yang kecil bentuknya, dia telah meletakkan benda itu di tangan Giyok I Alang yang tengah diangkat terjulur itu. Tanpa menoleh sedikit pun juga, keduanya telah berlalu cepat sekali, dan Giyok I Alang yakin tentu di tikungan-tikungan berikutnya pasti terdapat pengemis-pengemis lainnya lagi. Cuma saja yang membuat Giyok I Alang jadi heran, entah siapa kedua pemuda itu mengapa dia mempunyai kawan yang begitu banyak dan semuanya terdiri dari pengemis-pengemis belaka. Begitu bayangan kedua pemuda itu lenyap di tikungan lainnya, cepat-cepat Giyok I Alang memeriksa benda yang diberikan kepadanya tadi. Ternyata benda itu merupakan sepotong kayu kecil berukuran 20 dim dan lebar 4 dim. Kayu ini merupakan kayu harum, yang diukir tengah-tengahnya berbentuk bulat berlubang, menyerupai rembulan. Dan Giyok I Alang baru teringat bahwa bentuk seperti ini menyerupai totokan jari telunjuk pemuda itu di kaki meja di rumah makan beberapa saat yang lalu. Sekarang barulah Giyok I Alang menyadarinya bahwa bulatan berlubang itu tentunya merupakan lambang dari sebuah perkumpulan. Sedang Giyok I Alang duduk mengawasi benda tersebut, tampak berduyun-duyun pengemis-pengemis yang berjalan ke arahnya. Hati Giyok I Alang jadi tercekat, dia menduga bahwa rahasia dirinya pasti terbongkar. Para pengemis itu berjalan sambil menundukan kepala, dan suara bisik-bisik mereka terdengar seperti dengung tawon. Tetapi waktu lewat di depan Giyok I Alang, tidak ada seorang pun di antara pengemis-pengemis itu yang perhatikan Giyok I Alang, mereka lewat tanpa menoleh lagi. Hal ini membuat Giyok I Alang jadi lega juga, karena dia segera dapat menerka, para pengemis tersebut pasti sedang menuju ke suatu tempat untuk berkumpul. Tetapi di saat Giyok I Alang tengah berdiam diri mengawasi rombongan pengemis ini, salah seorang pengemis yang paling belakan, seorang pengemis berusia pertengahan telah membentaknya, si E.K., pengemis keempat, mengapa kau tidak turut rombongan kami, apakah kau tidak menerima bokleng, lambang harum Giyok I Alang terkejut, tetapi sekenanya dia menyahuti, terima, terima, tetapi kakiku kesemutan cepat-cepat Giyok I Alang berdiri dari duduknya, dan mengikuti rombongan pengemis itu dari belakang. Cuma saja, sekarang dia juga telah mengetahui bahwa kedudukan dirinya adalah si E.K., pengemis tingkat 4, dan ini tentunya dilihat dari jumlah karung yang 4 helai tergemblok di punggungnya. Sambil mengikuti, Giyok I Alang memperhatikan karung-karung yang menggemblok di punggung dari para pengemis tersebut. Ternyata di antara pengemis-pengemis itu umumnya menggemblok 5 karung, dan hanya beberapa orang saja di antaranya yang menggemblok 4 karung. Dengan sendirinya Giyok I Alang juga bisa menduganya bahwa rombongan pengemis ini terdiri dari tingkat 5 dan tingkat keempat. Rombongan pengemis tersebut mengambil arah jalan yang dilalui oleh kedua pemuda tadi, tidak ada seorang pun yang berkata-kata dengan suara yang keras, mereka hanya berbisik-bisik seperti sedang merundingkan sesuatu. Giyok I Alang mengikuti rombongan pengemis tersebut dari belakang, dia berdiam diri saja, dan juga sambil melangkah dengan kepala turduk dalam-dalam, sebab dia takut kalau-kalau pengemis-pengemis tersebut bisa mengenalnya, niscaya dirinya sulit menyelidiki, permainan apakah adanya yang tengah terjadi saat itu yang benar-benar menjadi tanda tanya di hati Giyok I Alang adalah perihal diri kedua pemuda yang berpakaian seperti putra bangsawan itu. Sebenarnya sangat kontras sekali, karena kedua pemuda itu seperti putra bangsawan, berpakaian mewah dan berlenteh, sedangkan orang-orangnya atau kawan-kawannya terdiri dari rombongan pengemis tersebut. Tidak lama kemudian rombongan pengemis ini tiba di depan sebuah gedung yang besar bukan main. Di depan pintu gedung tersebut tampak berdiri dua orang penjaga yang khusus menyambut tamu-tamu ini, seorang demi seorang telah menyerahkan kayu berlubang bulat itu dan langsung masuk. Giyok I Alang juga mengikuti para pengemis itu, dia telah menyerahkan boieng itu pada salah seorang penjaga tersebut dan melangkah masuk mengikuti di belakang. Begitu melangkah ke dalam pekarangan gedung ini, metu Giyok I Alang jadi silau. Penerangan di pekarangan gedung tersebut sangat terang bukan main, bagaikan siang hari saja. Rombongan pengemis tersebut tem asing-masing telah mengambil tempat duduk. Di tengah-tengah pekarangan gedung itu tampak berbaris kursi-kursi yang berjumlah untuk tiga atau empat ratus orang. Waktu rombongan pengemis ini tiba, di dalam ruangan pekarangan sudah terdapat cukup banyak tamu-tamu lainnya, yang juga berpakaian pengemis pula. Sambil duduk di kursi yang agak disudut dan terhindar dari penerangan, Giyok I Alang memperhatikan keadaan pekarangan gedung ini. Kalau dilihat dari bentuk gedung ini yang mewah dan besar, dengan sendirinya menunjukkan bahwa pemilik gedung ini tentunya golongan bangsawan. Tetapi apa maksudnya mengumpulkan pengemis dalam jumlah yang demikian banyak? Apakah untuk memberikan derma? Tetapi Giyok I Alang yakin, mustahil bangsawan pemilik gedung ini mau memberikan derma dengan kera demikian. Pasti dibalik segalanya yang diliputi oleh tanda tanya dan rahasia bagi Giyok I Alang, ada sesuatu yang penting sekali, suatu urusan yang besar. Sedang Giyok I Alang duduk ragu-ragu, dan penuh tanda tanya begitu, dilihatnya telah tiba rombongan pengemis lainnya yang berjumlah belasan orang. Mereka umumnya memakai tiga karung, jadi tegasnya, di bawah tingkat keempat seperti pakaian yang dikenakan oleh Giyok I Alang. Rombongan pengemis yang menggemblok tiga karung itu, duduk di barisan kursi yang ada di belakang Giyok I Alang. Begitulah secara beruntun dan tidak henti-hentinya telah berdatangan rombongan pengemis-pengemis lainnya pula. Tetapi biarpun di dalam pekarangan tersebut sudah dipenuhi kurang lebih dua ratus pengemis, toh tidak ada seorang pun yang membuka suara, mereka hanya berbisik-bisik perlahan sekali, itu pun hanya sekali-sekali dan keadaan sangat sunyi dan tenang, seperti juga di dalam ruangan ini tidak terdapat seorang manusia pun juga. Dengan sendirinya, Giyok I Alang jadi merasa kagum atas ketertiban pengemis-pengemis tersebut. Namun di samping perasaan kagumnya itu, Giyok I Alang juga merasa tegang sendirinya, entah kejadian apa yang akan disaksikan nantinya. Waktu berselang beberapa saat lagi, dikala Giyok I Alang milirik ke belakang secara diam-diam dengan mempergunakan sudut matanya, dia jadi terkejut sendiri ini, karena ruangan pekarangan ini telah penuh oleh tamu-tamu yang terdiri seluruhnya dari pengemis-pengemis tua dan muda. Tidak ada kursi yang lowong. Jumlah pengemis-pengemis yang berkumpul di pekarangan ini sudah mencapai hampir 400 orang. Di saat itulah perhatian Giyok I Alang tertarik oleh suara-suara gemreng yang nyaring sekali dipukul oleh seseorang di sebuah lapangan yang cukup besar di hadapan dari baris para tamu itu. Disusul kemudian keluarnya pemuda berpakaian seperti putra bangsawan yang tadi telah melubangi kaki meja dengan mempergunakan jari telunjuknya. Sikapnya angkuh sekali, tidak ada senyum di mulutnya, sikapnya tegas dan pada sepasan gel alisnya tampak sifat kepemimpinan, biarpun usianya masih demikian muda. Giyok I Alang melihat pemudi berpakaian seperti seorang putra bangsawan itu telah membuka suara dengan nyaring, karena dia berkata-kata dengan mempergunakan tenaga iwakang yang tinggi sekali. Saudara-saudara senasib kata pemuda itu memulai kata-katanya, Sudah sejak beberapa bulan yang lalu sebetulnya Pangcu, ketua perkumpulan, ingin mengadakan pertemuan seperti ini, tetapi sayangnya kesempatan itu tidak pernah ada, sehingga pertemuan seperti ini telah diundurkan dari hari ke hari. Tetapi berkat doa saudara-saudara sekalian, maka akhirnya maksud ini bisa dilaksanakan juga, kita telah berkumpul berkata sampai di situ, pemuda tersebut telah berdiam diri, dia mendahem sambil memperhatikan rombongan tamu-tamunya itu. Dan hari ini, Siao Tetan Kengkian telah diperintahkan oleh Pangcu agar memberikan penjelasan kepada saudara-saudara sekalian, karena tentunya saudara-saudara sekalian masih bingung dan belum mengerti apa maksud sebenarnya berkumpulnya kita di sini, bukan semua para pengemis itu berdiam diri tidak ada yang menyahuti keadaan hening sekali. Seperti apa yang telah saudara-saudara sekalian ketahui bahwa keadaan di negeri kita ini tengah terancam oleh bangsa luar, maka dari itu, biar bagaimana, walaupun kecil bentuk bantuan kita, namun tetap kita harus memperjuangkan, walaupun dengan care apa agar negara kita ini selamat dari cengkeraman tangan bangsa asing itu berkata sampai di sini, Tan Kengkian telah memandang lagi ke arah rombongan pengemis itu. Semua tamunya itu berdiam diri. Bagaimana pendapat saudara-saudara? Kalau ada yang tidak menyetujuinya, keluarlah untuk memberikan penjelasan dan alasan duanya mengapa dia tidak menyetujui usul-usul ini, karena pertemuan kita ini diadakan dengan bebas, tidak diadakan ikatan apa-apa, kalau memang ada di antara saudara-saudara yang ingin memberikan saran-saran, silahkan maju tetapi keadaan tetap hening. Tidak ada seorang pun di antara para pengemis itu yang beranjak dari tempat duduknya masing-masing. Tidak adakah yang ingin memberikan saran mengulangi pemuda itu? Tidak sahut salah seorang di antara pengemis-pengemis itu, yang duduk di barisan kursi pertama, di mana pada punggungnya tampak tergemblok karung berlapis tujuh. Bagus! Ternyata perkataan Pangcu memang benar, bahwa di antara kita harus ada kekompakan. Tadi siyaute hanya menanyakan begitu, karena hanya ingin mengetahui apakah di antara kita terdapat suatu selisih pendapat dan tidak adanya kekompakan. Tetapi kalau memang kenyataan sudah jelas demikian, di mana kita bisa seia dan sekata, tentunya Pangcu juga akan girang mendengarnya kata pemuda berpakaian seperti putra bangsawan itu. Sekarang siyaute ingin menjelaskan pada kalian juga, bahwa belum lama ini, telah tersiar kabar bahwa pengpus yang siya siun ditangkap oleh Hong Teh, Kaisar, atas pujukan dari Taikamban Haliu baru saja pemuda yang bernamatan ke NG Ken tersebut berkata sampai di situ, terdengar suara kasak kusuk dan bisik-bisik yang ramai di antara para pengemis itu. Tampaknya mereka kaget dan heran sekali sehingga jadi agak panik. Tenang. Tenanglah saudara-saudaraku teriak pemuda sitan itu. Seluruh kejadian itu akan siyaute jelaskan sampai yang sekecil-kecilnya sekalipun juga, suara bisik-bisik itu perlahan-lahan telah sirap dan keadaan jadi tenang kembali. Tetapi hanya Gio Kielang yang tergoncang keras hatinya, karena ternyata memang para pengemis ini berkumpul untuk membicarakan persoalan pengpus yang siun, majikannya itu. Dengan sendirinya, perasaan Gio Kielang jadi tergoncang keras, dan juga hatinya telah berdebar keras, dia merasa tegang sendirinya. Dengan kepala ditundukan dalam-dalam, takut orang-orang melihat perubahan mukanya. Gio Kielang mendengarkan baik-baik setiap perkataan dari pemuda berpakaian bangsawan itu. Urusan seperti ini benar-benar tidak pernah diduga oleh Gio Kielang, bahwa pertemuan antara para pengemis tersebut adalah untuk memperbincangkan persoalan pengpus yang si siun. Sedikit banyak, hati Gio Kielang jadi tergerak, dia terharu sendirinya. Tadinya malah Gio Kielang mempunyai prasangka bahwa para pengemis ini mengadakan pertemuan untuk suatu tujuan yang tidak baik. Tetapi setelah melihat apa yang terjadi sebenarnya, tak hentinya Gio Kielang telah memaki dirinya sendiri. Saat itu, pemuda pemakaian seperti putra bangsawan, yang mengakui dirinya bernama Tan Ken Ken, telah berkata lagi, sebenarnya, persoalan pengpus yang siya ini bukan hanya menggerakkan hati kita dari golongan kaitpang saja, tetapi persoalan pengpus yang siya siun telah mengegerkan seluruh rimba persilatan, orang-orang gagah dari seluruh daratan Tionggoan murka mendengarnya. Bayangkan saja, betapa jadinya negeri kita ini kalau memang ternyata bangsa asing telah dapat menerobos masuk ke dalam daratan Tionggoan ini, bukankah akan menyebabkan segalanya berantakan? Maka dari itu, kita mana bisa membiarkan terus Hong Teh, Kaisar, dikuasai oleh Taikam Siban itu? Biar bagaimana kita harus berusaha melepaskan Hong Teh dari kungkungan Ban Hang Li Utaikam, agar Hong Teh segera dapat mengambil kebijaksanaan yang sesungguhnya sehingga negara kita ini bisa terhindar dari cengkeraman tangan bangsa asing. Benar terdengar pengemis-pengemis itu telah berteriak dengan suara yang cukup nyaring. Nah, seperti saudara-saudara mengerti, bahwa Pang Chu kita kali ini tengah memupuk kekuatan untuk membantu pihak pemerintah mempertahankan negara, agar kekuasaan Hong Teh tidak terjatuh di tangannya Taikam Ban Hang Li U, membuat segalanya jadi CLK. Maka dari itu, dengan adanya bantuan kita yang tidak besar ini, namun cukup berarti, setidak-tidaknya akan membawa pengaruh yang tidak kecil, sebab Kaipang merupakan sebuah perkumpulan yang cukup besar di daratan Tionggoan ini. Bersemangat sekali kata-kata yang diucapkan oleh pemuda sitan itu, sehingga kembali pengemis-pengemis itu telah bersorak Giyok I Alang sendiri yang mendengar kata-kata Tan Kengken yang begitu bersemangat, jadi terbangun semangatnya di samping perasaan haru yang meliputi hatinya. Maka dari itu, Pang Chu juga telah mengeluarkan perintah bahwa tidak diijankan siapapun di antara kita membicarakan persoalan pengpus yang siye di luaran, karena hal itu bisa mendatangkan kecurigaan yang besar dari pihak pemerintah, kalau sampai hal ini bocor keluar, berarti kita akan menghadapi urusan yang tidak kecil. Kaipang akan mengalami bencana yang cukup serius. Juga, sebagai kata-kata sandi, selalu diucapkan kata-kata panglan, siuhok dan kongbok. Tanda pengenal merupakan sebuah lingkaran bulat berlubang, yang menyerupai seperti bola. Ingatlah baik-baik semuanya itu, karena akan diperlukan jika kita sedang terlibat di dalam urusan yang besar nantinya kata Tan Kengken lagi, suaranya sudah tidak setinggi tadi. Terdengar beberapa orang pengemis telah mengiakan. Tetapi berbarengan dengan itu, tampak sesosok tubuh yang berdiri di barisan depan, telah melompat menghampiri pemuda ini. Tunggu dulu aku ada pertanyaan kata pengemis yang melompat maju itu, bagaimana kalau sampai berita ini bocor? Bukankah di antara kita yang berjumlah cukup banyak yang sedang berkumpul di sini sulit untuk diketahui kalau berhianat pemuda itu telah memandang pengemis yang melompat maju itu, dia telah mengenalinya, karena segera dia berkata, Oh, kau Liu Biancai, pengemis bermuka enam tanyanya. Persoalan yang kau tanyakan itu sangat mudah diselesaikan, karena kita yang saat ini berkumpul, telah tercatat namanya, tidak terdapat orang luar. Maka dari itu, mudah saja kita mengetahui kalau sampai ada salah seorang di antara kita membocorkan pembicaraan kita hari ini. Juga setiap yang menerima bokleng harus menyimpan lambang itu baik-baik, karena akan dipergunakan sebagai tanda pengenal satu dengan yang lainnya. Nanti akan dikembalikan boieng itu satu persatu kepada kalian pengemis yang baru maju ke depan iu yang berusia di antara 30 tahun, telah mengangguk-anggukkan kepalanya. Baiklah, kalau memang sudah ada ketelitian yang begitu rupa dari pengurus, tentunya kami bisa tenang. Sebab harus diketahui, kalau sampai urusan ini bocor di luar, kami yang bisa celaka semuanya, karena sukar mencari musuh di dalam selimutan kengken hanya tersenyum sambil mengucapkan terima kasihnya. Sedangkan pengemis yang tadi dipanggil dengan gelaran Liok Dian K, telah kembali tempal duduknya. Giyok I Elang saat itu tengah memutar rotak memikirkan Kero untuk meninggalkan para pengemis yang sedang berembuk itu. Hal ini disebabkan Giyok I Elang ingin cepat-cepat kembali ke rumah penginapannya untuk memberitahukan segalanya yang dialaminya kepada kawan-kawannya. Di saat itu Giyok I Elang melihat banyak pengemis-pengemis yang telah berdiri berkelompok-kelompok seperti sedang merundingkan sesuatu. Giyok I Elang merasakan inilah kesempatan yang baik baginya untuk meninggalkan tempat tersebut. Maka dari itu, cepat-cepat dia telah berdiri dari tempat duduknya dan menghampiri salah seorang pengemis yang berada tidak jauh dari dirinya, menanyakan di mana letak kamar kecil. Pengemis itu memberitahukannya, maka Giyok I Elang telah pergi menurut petunjuk pengemis itu. Waktu sampai di sudut pekarangan yang agak terhindar dari penerangan, Giyok I Elang melihat tidak ada orang, maka cepat-cepat dia telah menjejakan kakinya, tubuhnya mencelat melewati tembok itu, dan dia berlari-lari cepat menyusuri jalan yang penuh tikungan tersebut, guna kembali ke tempat penginapannya. Dengan cepat, Giyok I Elang telah kembali di dalam kamar penginapannya. Kakek tua berkaki buntung dan Wuchie Siang tengah menanti KN kembalinya Giyok I Elang dengan hati yang tidak tenang. Maka dari itu, di saat melihat Giyok I Elang sudah kembali, mereka telah cepat-cepat menghampiri. Ada sesuatu yang terjadi tanya Wuchie Siang, karena dia melihat napas Giyok I Elang agak memburu keraes, mukanya agak tegang. Giyok I Elang mengangguk. Tutup dulu jendela kata Giyok I Elang, yang takut kalau-kalau ada yang mengikutinya. Kacung si kakek berkaki buntung, yang bernama Ming Ye, telah cepat-cepat menutup jendela itu. Giyok I Elang segera menceritakan apa yang baru saja dialaminya. Si buntung dan Wuchie Siang jadi terkejut. Apakah ada kejadian seperti ini tanya si buntung setelah Giyok I Elang selesai dengan ceritanya itu, menunjukkan si buntung heran sekali. Giyok I Elang mengangguk berulang kali. Benar. Malah, pihak Kaipang bukan hanya bergerak di kota raja ini saja, karena cabang-cabang Kaipang yang lainnya juga akan dikerahkan HMMM, kalau begini akan ramai jadinya kata si buntung. Ya, akan ramai Wuchie Siang juga telah menimpali. Apakah lebih baik kita memperlihatkan diri dan bergabung dengan pihak Kaipang tanya Giyok I Elang yang meminta pendapat si buntung. Tetapi si buntung tidak segera menyahuti, dia berpikir keras sejenak, namun akhirnya dia mengulap-ulapkan tangannya. Jangan katanya tegas. Percuma saja. Kalau kita menggabungkan diri dengan pihak mereka, tidak ada gunanya, dan lebih baik kita mengambil jalan masing-masing, tetapi toh tujuan kita satu dan juga sama dengan tujuan mereka Giyok I Elang dan Wuchie Siang menganggap perkataan si buntung memang ada benarnya. Baiklah. Sekarang kita telah berada di kota raja, apa yang ingin kita lakukan tanya Wuchie Siang kemudian menatap si buntung. Maksudmu apakah kita berdiam diri dulu atau segera bekerja untuk menyelidiki keadaan pengpos yang si si undangan sendirinya kita tidak boleh terlalu menarik perhatian orang lain, karena segala sesuatu apapun juga yang sekecil-kecilnya pasti akan menarik perhatian dari alat negara. Kalian hari ingat, Pak Hia bukanlah seperti kota-kota lainnya di sini kita harus dapat berlaku jauh lebih hati-hati dan setelah berkata begitu, si buntung berdiam diri, tampaknya dia tengah memutar rotak memecahkan persoalan mereka. Giyok I Elang dan Wuchie Siang yang melihat keadaan si buntung tersebut, tidak mau mengganggunya, mereka telah menyingkir ke samping untuk bercakap-cakap. Begitu pula halnya dengan Ming Jie, kacung cilik ini juga telah duduk di dekat Wuchie Siang. Sedangkan si buntung sendiri masih memutar keras pikirannya mencari jalan keluar memecahkan persoalan tersebut. Keadaan di dalam kamar itu menjadi hening bukan main, hari sudah hampir mendekati Fajar. Tetapi, tiba-tiba suatu ketika si buntung telah mencelat tinggi sekali, tubuhnya melayang ke diendela, dia telah menghajar jendela itu agak keras, sehingga daun jendela telah menjeblak terkena hajaran telapak tangannya itu. Berikut terbukanya daun jendela si buntung telah menerobos keluar sambil membentak, siapa kau teriaknya. Wuchie Siang dan Giyo Ielang jadi terkejut bukan main. Mereka telah cepat-cepat melompat keluar dari jendela itu, diikuti oleh Ming Jie. Ternyata pada saat itu si buntung tengah membekuk seseorang. Waktu Giyo Ielang dan Wuchie Siang menegasi, ternyata orang yang dibekuk oleh si buntung berpakaian seperti seorang pelayan. HMMM, memang benar perkataan bahwa jendela memiliki metu dan dinding memiliki telinga gumam Wuchie Siang. Rupanya gerak-gerik kita ingin diperhatikan oleh tikus ini orang yang berpakaian seperti pelayan rumah penginapan tersebut jadi ketakutan bukan main. Tubuhnya tampak gemetaran keras sekali dan mulutnya tak hentinya telah berkata, Ampun jangan membunuhku, aku hanya diperintahkan oleh seseorang, aku hanya diperintahkan oleh seseorang. Ampunilah jiwa Siang Wuchie Siang, si buntung telah tertawa dingin. Siapa yang telah memerintahkanmu mengintai kamar-kamar kami tegurnya. Seorang lelaki tua berkumis putih dan panjang sekali, memakai baju warna hijau menjelaskan orang yang berpakaian seperti pelayan itu dengan suara tergagap. Berapa usianya bentak si buntung pula. Mungkin, mungkin sudah 60 tahun mengapa dia memerintahkan kau untuk mengintai kamar kami Siang Wuchie tidak tahu. Sungguh mati, Siang Wuchie tidak tahu. Ampunilah jiwa Siang Wuchie, karena Siang Wuchie mempunyai anak istri. Kalau sampai Siang Wuchie dibunuh, tentu anak istri Siang Wuchie akan terlantar HMMM. Sungguh seorang pengecut kau bentak si buntung g dengan menjengkol. Makanya kalau memangkah seorang yang takut mampus lain kali janganlah menjati maling kecil coba-coba untuk mengintai kamar tamu mana saja. HMMM, kalau memang aku tidak mau berlaku kasihan kepadamu, bukankah kau berarti akan mampus dengan tubuh tidak keruan bentuk lagi ya? Ya, Siang Wuchie memang seorang pengecut. Ampunilah jiwa Siang Wuchie sesambatan orang itu dengan suara gemetar ketakutan. Dia juga memandang ke arah Giyok Ielang dan Wuchie Siang, seperti juga meminta perlindungan tetapi Wuchie Siang dan Giyok Lelang malah menatap ke arahnya dengan sorot metu yang bengis rupanya Giyok Ielang dan Wuchie Siang tengah gusar bukan main. Di mana sekarang orang yang menyuruhmu mengintai kamar kami ini tanya buntung dengan suara yang mempentak bengis. HMMM, Siang Wuchie tidak tahu, dia hanya tamu di rumah penginapan ini, tetapi tidak sampai bermalam, tadi sore dia telah pergi, katanya besok dia akan kembali lagi kemari. Si buntung telah tertawa dingin, tahu-tahu tangannya bergerak. Plak muka pelayan itu telah kena dihajarnya keras sekali. Ampun teriak pelayan itu dengan suara JTNG nyaring, rupanya dia kesakitan bukan main. Plak kembali terdengar suara tempelengan yang keras. Ampun katakan, di mana orang itu berada bentak si buntung lagi. Siau Jin benar-benar tidak tahu, tetapi baru berkata sampai di situ, dia telah menjerit kesakitan, sebab tangan si buntung telah bergerak menghajar lagi dengan telak batok kepalanya. Ampun. Ampun. Siau Jin jangan dibunuh selama kau belum mau mengatakan yang jujur di mana beradanya orang yang telah menyuruhmu untuk mengintai kamar kami, akan ku tempeleng terus sampai mampus. Dan setelah berkata begitu, si buntung telah menggerakkan tangannya berulang kali, sehingga terdengar suara plak. Plak. Plak yang keras bukan main. Suara tempelengan itu juga disertai suara jerit si pelayan yang tidak hentinya. Kau mau mengatakannya atau tidak bentak si buntung dengan suara yang bengis? Baik, baik. Aku akan mengatakannya kata pelayan itu yang telah mewek, mungkin juga saking kesakitan. Orang itu tinggal di kamar nomor 10 HMM, bukankah kalau sejak tadi kau bicara jujur, kau tidak usah mengalami kejadian demikian dan sehabis berkata begitu si buntung telah menggerakkan tangannya, membanting tubuh pelayan itu sambil bentaknya, pergilah kau pelayan itu bagaikan si koranjing yang kena pengebuk, telah cepat-cepat meninggalkan tempat itu. Cepat-cepat si buntung, Gio I Elang, Mu Chie Siang dan Ming Jie telah menuju ke ruangan bawah, mencari kamar nomor 10. Kamar itu ternyata terletak di ujung dari lorong ruangan bawah. Pintu kamar itu tampak tertutup rapat, si buntung berempat telah berdiri dengan penuh kewaspadaan di depan pintu kamar itu, sedangkan Gio I Elang telah bersiap-siap untuk menghadapi segala sesuatu. Malahan Wu Chie Siang sendiri telah mengulurkan tangannya mencekal gagang pedang yang tergantung di pinggangnya. Ming Jie berdiri paling belakang, tetapi kacung cilik yang gesit ini juga telah bersiap-siap, karena siapa tahu orang yang berada di dalam kamar nomor 10 ini adalah musuh mereka. Keadaan jadi tegang, apalagi dari dalam kamar itu tidak terdengar suara apapun juga, keadaan hening dan sunyi sekali. Si buntung telah menarik nafas dalam-dalam dia telah menyalurkan tenaga dalamnya pada telapak tangannya yang kanan. Setelah memperhatikan sejenak lagi dan keadaan tetap sunyi, maka dia telah menggerakkan tangannya itu menghajar pintu kamar tersebut. Buk pintu itu telah terbuka dengan dipaksa. Kunci pintu itu telah rusak, palang pintunya juga telah patah menjadi dua. Begitu pintu menjeblak, si buntung dan yang lainnya menerobos masuk. Namun, di saat itulah, Mu Chies yang jadi berdiri menjeblek dengan muka yang berubah pucat. Dilihatnya seorang lelaki tua tengah duduk bersemedi dengan sikap yang tenang bukan main, sepasang matanya juga terpejamkan. Si buntung dan giyok ielang baru saja ingin menerjang untuk membekuk orang tua itu, tetapi Mu Chies yang telah cepat menghadangnya. Jangan, orang sendiri teriak Mu Chies yang dengan suara yang nyaring. Hal ini tentu saja membuat terkejut si buntung dan giyok ielang. Mereka sampai menghentikan langkah mereka dan memperhatikan Mu Chies yang jongan sorot metu yang tajam. Sedangkan Mu Chies yang sendiri telah membalikan tubuhnya, dia telah menekuk kedua kakinya berlutut di hadapan orang tua ini. Suhu panggil Mu Chies yang dengan suara yang menghormat sekali. Terimalah penghormatan tecu si buntung jadi terkejut. Wu Kong Chu, bukankah guru mu Tang Lan Hoa bentaknya tidak mengerti? Benar loh Chiam Pua, inilah suhu boampu sahut Mu Chies yang inilah tang suhu si buntung jadi melengah sejenak, telapi kemudian telah tertawa dingin. Kau jangan main-main Wu Kong Chu. Jangan kau berpikir mau mempermainkan diriku mentak si buatung mendongkol. Apakah kau kira aku tidak kenal dengan si tua bangka si Tang itu tetapi ini memang benar-benar suhu boampu sahut Mu Chies yang sambil tersenyum. Perlahan-lahan kelopak metu dari orang tua itu telah terbuka, sambil tersenyum dia telah berkata, Hai! Hai! Matamu benar-benar sudah lamur, bangsat buntung katanya dengan suara yang tawar. Sepasang alisi buntung jadi mengkerut dalam-dalam mendengar perkataan orang itu. Tetapi aku kenal dengan Tang Lan Hoa, kau bukan si tua bangka si Tang itu kata si buntung yang tetap berkeras. Orang tua itu telah tersenyum lagi. Perlahan-lahan tangan kirinya telah terangkat dan menarik jenggotnya. Seketika itu juga jenggotnya yang sudah putih itu tertarik terlepas berikut selapis kulit penutup muka yang tipis. Hebat bukan penyamaranku, sampai sahabat kentalku tidak mengenali lagi diriku kata orang tua itu sambil tertawa bergelak-gelak. Hai! Benar-benar licik kau teriak si buntung yang telah berteriak dengan girang. Ternyata kau memang tua bangka si Tang itu dan si buntung telah saling berpelukan dengan lelaki itu, yang ternyata memang Tang Lan Hoa, guru dari Wu Chie Siang. Tentu saja Gio Kielang yang menyaksikan kejadian seperti ini jadi kesima sejenak, tetapi kemudian dia telah menoleh kepada Wu Chie Siang yang berdiri tidak jauh di sampingnya. Mengapakah segera bisa mengenali bahwa itu adalah gurumu? Wu Heng tanya Gio Kielang dengan perasaan takjub. Sungguh tajam matamu karena memang suhu sering menyamar dengan mempergunakan jenggot palsunya itu, sehingga aku sering pula melihatnya, maka dari itu, aku segera mengenalinya biarpun suhu dalam keadaan menyamar. Menjelaskan Wu Chie Siang sambil tersenyum pertemuan dengan Tang Lan Hoa, guru dari pemuda Si Wu tersebut, menimbulkan suasana yang mengembirakan bukan main. Si buntung menceritakan kepada Tang Lan Hoa, bahwa yang tertimpa celaka adalah si pelayan yang telah ditempeleng pulang pergi pada waktu-waktu sebelumnya. Tang Lan Hoa tertawa mendengar cerita itu. Biarlah nanti ku berikan hadiah pula padanya beberapa cail kata orang si Tang ini. Untuk pengganti kerugian yang diduritanya, HMM, ini dia sifat burukmu keluar lagi, selalu gemar memberikan hadiah pada orang yang tidak melakukan sesuatu pekerjaan apapun padamu tetapi tidak ada salahnya bukan untuk berlaku baik hati kepada siapapun juga kata Tang Lan Hoa sambil tertawa daripada kau, si buntung yang terkenal sering memukuli orang mereka jadi tertawa bersama-sama, tampaknya gerang bukan main. Giyok I Alang dan Min Jie juga telah diperkenalkan pada orang si Tang tersebut. Min Jie telah memberi hormat kepada Tang Lan Hoa dengan membungkukan tubuhnya dalam-dalam sambil berkata, kalau nanti Tang Lociampu mempunyai waktu, sudikiranya Lociampu memberikan petunjuk-petunjuk pada Boem Pua, karena banyak kekurangan pada deiri Boem Pua, setan cilik kau bentak Tang Lan Hoa sambil tertawa. Belum apa-apakah sudah meminta kepadaku dengan licik suatu permintaan yang belum tentu akan diperoleh orang lain. Baik. Nanti kalau aku mempunyai waktu senggang, biarlah aku menurunkan satu atau dua jurus kepadamu. Kelicikanmu ini tentunya atas didikan majikanmu itu, bukan Min Jie jadi girang bukan main, biarpun dirinya disemprot begitu, tetapi kenyataannya Toh Tang Lan Hoa telah menjanjikan kepadanya akan menurunkan satu atau dua jurus ilmu silatnya. Cepat-cepat dia telah mengucapkan terima kasihnya sampai berulang kali. Si Buntung yang melihat kelakuan kacung ciliknya ini jadi tertawa bergelak-gelak. Dasar ular muka dua kau memaki si Buntung di antara suara tertawanya. Paling pandai kau menjilat-jilat begitu untuk memperoleh keuntungan HMMM, kau tidak perlu mempersalahkan diri kacungmu ini, karena engkau juga yang telah mendidiknya demikian rupa, hahaha tampaknya Tang Lan Hoa girang bukan main. Setelah itu mereka masing-masing menceritakan pengalaman mereka selama berpisah. Tampaknya kedua jago tua ini asik bukan main. Giyok I Alang dan Wu Chie Siang telah kembali ke kamar mereka. Sedangkan Ming Chie tetap menemani majikannya, karena dia ingin melayani majikannya ini dan jago tua si Tang tersebut. Giyok I Alang dan Wu Chie Siang yang tengah bekerjalan untuk kembali ke kamar mereka, telah bercakap-cakap mengenai guru si pemuda Si Wu tersebut. Wu Chie Siang tampaknya begitu menghormati gurunya itu, karena dia juga menceritakan keagungan gurunya itu, kehebatan ilmu silat gurunya, maka dengan bergabungnya mereka berarti mereka telah memperoleh suatu bantuan yang tidak kecil. Giyok I Alang sendiri memang sering mendengar kehebatan sepak terjang dari Tang Lan Hoa, maka dari itu beberapa kali dia juga telah memujinya. Tampaknya Wu Chie Siang girang bukan main mendengar gurunya dipuji oleh sahabatnya ini. Saat itu Giyok I Alang dan Wu Chie Siang telah sampai di depan kamar mereka. Tetapi hati mereka jadi terkejut bukan main, karena daun jendela kamar mereka yang tadinya terbuka itu, telah tertutup rapat-rapat. Hal ini mengejutkan sekali hati Giyok I Alang dan Wu Chie Siang, tanpa berjanji lagi keduanya telah mencelat ke arah jendela kamar tersebut. Mereka mencoba membuka daun jendela itu, tetapi terkunci dari dalam. Dengan sendirinya hati Giyok I Alang dan Wu Chie Siang jadi mencelos. Hal ini pasti perbuatan seseorang, karena waktu mereka mau meninggalkan kamar mereka, karena kesusu, mereka lupa menguncinya. Dengan cepat Wu Chie Siang menarik daun jendela itu dengan kuat, sehingga menjeblak. Kembali hati mereka jadi terkejut, karena sebaliknya dari jendela itu yang tadinya terpentang dan sekarang telah terkunci, tetapi pintu kamar itu malah terbuka, sedangkan tadi waktu mereka meninggalkan kamar ini telah tertutup rapat. Cepat keduanya menerobos masuk ke dalam kamar itu. Tetapi tidak ditemui seorang manusia pun di dalam kamar mereka ini. Hanya tampak barang-barang mereka telah kacau seperti telah diaduk-aduk oleh seseorang. Cepat kau beritahukan kepada gurumu kata Giyok I Alang pada Wu Chie Siang. Pemut Ashi Wu itu mengiakan. Tubuhnya bagaikan terbang telah kembali ke kamar 10, dia menceritakan, segalanya kepada gurunya dan juga si Buntung. Tentu saja gurunya dan si Buntung jadi terkejut bukan main, mereka telah cepat-cepat berlari ke kamar itu. Benar saja waktu si Buntung dan Tang Lan Hoa sampai di kamar tersebut, mereka melihat keadaan kamar itu telah kacau balau seperti telah dimasuki oleh seseorang yang mencari sesuatu. Giyok I Alang saat itu tampak tengah memeriksa seluruh barang-barang mereka. Tidak ada yang hilang. Inilah yang telah membingungkan benar hati Giyok I Alang. Mereka jadi penasaran ingin mengetahui sebenarnya benda apa yang dicari oleh orang yang telah memasuki kamar mereka. Tetapi biarpun mereka telah bertukar pikiran, tetap saja mereka tidak bisa menemui jawabannya yang tepat. Akhirnya Seng Fajar pun telah tiba, tetapi mereka tetap tidak bisa menerka siapa yang telah memasuki kamar mereka, dan barang apa yang dicari oleh orang itu. Pauho mereka yang telah kocar kacir itu menunjukkan bahwa orang itu mencari sesuatu yang diinginkan benar, karena dilakukan pencarian tersebut dengan tergesa-gesa. Tiba-tiba Ming Jie telah mengeluarkan suara seruan kecil. Jago-jago yang lainnya telah menoleh dengan cepat, malah si buntung telah menegurnya, ada apa Ming Jie tanyanya. Lihatlah loya kata Ming Jie sambil menunjuk ke arah kaki meja sebelah kanan. Seketika itu juga hati Giyok I Alang jadi mendesir. Dia yang telah mengambilnya kembali seru Giyok I Alang kemudian. Siapa pemuda berpakaian bangsawan Tan Kengken itu menjelaskan Giyok I Alang? Bukankah Boampu pernah menceritakan bahwa dia hanya dengan mempergunakan jari telunjuknya saja berhasil membuat tanda berbentuk bulat dan berlubang itu di kaki meja HMM, kalau begitu dia datang kemari untuk mengambil pulang Bok Leng yang kau peroleh tadi benar sahut Giyok I Alang cepat. Mungkin juga ada seseorang yang mengendusi bahwa jumlah mereka kurang seorang, maka mereka telah menyelidiki dan menemui pengemis yang Boampu totok dan letakkan di atas-di atas genting itu. Mereka segera melakukan pencarian, dan benar-benar tajam hidung dan match mereka, karena dia segera bisa menemukan tempat kita. Sebetulnya memang tidak ada barang yang hilang, hanya Bok Leng itu saja yang diambilnya Tang Lan Hoa telah mengerutkan sepaseng alisnya. Apakah kalian bentrok dengan pihak Kaipang? Tanyanya cepat. Giyok I Alang menggelengkan kepalanya dan menceritakan pengalamannya beberapa saat yang lalu. Tang Lan Hoa mendengar itu jadi mengeluarkan seruan girang. Bagus. Bagus. Kalau pihak Kaipang berdiri di pihak kita dengan tujuan yang sama, tentu kita telah memperoleh bantuan kekuatan yang besar sekali serunya. Tetapi kau harus ingat kata si Buntung menyelam. Kita tidak boleh sekali-kali menggabungkan diri dengan pihak Kaipang, kita harus mengambil jalan masing-masing, ini untuk menghindarkan kecurigaan dari metapara kuku Garuda. Bukankah tujuan mereka juga sama dengan kita, biarlah mereka ambil jalan sendiri dan kita juga mempunyai jalan sendiri begitu juga bagus kata Tang Lan Hoa. Tetapi setidak-tidaknya kita harus menghubungi mereka, agar mereka juga mengetahui bahwa kita berdiri di pihak mereka, mempunyai tujuan yang sama, untuk menghindarkan diri dari bentrokan-bentrokan yang bisa terjadi akibat salah paham usul yang dikemukakan oleh Tang Lan Hoa disetujui oleh yang lainnya. Si Buntung juga telah menyetujuinya. Bagus! Bagus! Kita utus Giyok Hiantit saja yang pergi menghubungi pihak Kaipang berseru si Buntung. Bukankah dia yang telah mengalami kejadian dengan orang-orang Kaipang itu benar sahut Tang Lan Hoa. Semuanya bisa berjalan lancar kalau pihak Kaipang telah kita hubungi maka, Giyok Ielang lah yang dipilih untuk menghubungi pihak Kaipang. Giyok Ielang sendiri tidak menampiknya, karena dia mengerti pentingnya persoalan yang tengah mereka kerjakan saat ini. Baiklah Jiyawie Lociampua, biarlah Boampua yang melakukan tugas ini kata Giyok Ielang menerima tugas itu. Doakan es aja agar tidak terjadi salah paham dengan orang-orang Kaipang atas kedatangan Boampua lagi di kalangan mereka segera juga Giyok Ielang pamitan, tetapi waktu dia mau melompat keluar dari jendela, Tang Lan Hoa telah menahannya dengan mencekal lengan Giyok Ielang. Tunggu dulu Giyok Hiantit kau tidak bisa pergi sekarang, lihatlah Seng Fajar mulai menyingsing, biarlah siang ini kita mengasuh. Besok malam kau baru pergi untuk menghubungi orang-orang Kaipang itu Giyok Ielang tidak membantah perkataan jago Tua Tang Lan Hoa itu, dia malah telah cepat-cepat mengiakan. Maka mereka pun telah mengasuh, untuk memulihkan semangat mereka. Malam berikutnya rembulan tidak muncul, namun bintang-bintang penuh bertaburan memancarkan cahayanya yang cemerlang. Giyok Ielang telah mengganti pakaiannya, kali ini dia telah memakai baju Yaheng Ie, pakaian peranti keluar malam. Dia telah bersiap-siap untuk menghubungi orang-orang Kaipang. Dari Tang Lan Hoa, Giyok Ielang telah menerima surat yang digulung rapiha, yang diminta oleh Tang Lan Hoa agar surat itu disampaikan kepada ketua Kaipang tersebut. Dengan membawa surat ini, maka keributan bisa dialahkan. Mereka tentu telah mengenal siapa deriku yang sebenarnya, dengan sendirinya loh rasa mereka segera menyadari bahwa pihak kita tidak ada ganjalan apa-apa, si buntung telah mengantarkan Giyok Ielang sampai di luar kamar. Sedangkan Giyok Ielang setelah pamitan, dikala kentongan terdengar di pukul dua kali. Ming Jie memaksa ingin ikut juga pergi menemui orang-orang Kaipang itu, tetapi oleh majikannya, yaitu si buntung telah dilarangnya. Maka dari itu, dengan perasaan mendongkol serta penasaran, si bocah cilik ini telah berdiri dengan muka yang masam. Tetapi Tang Lan Hoa dan si buntung tidak memperdulikannya, karena jago-jago tua ini menyadari kalau sampai Ming Jie turut bersama-sama Giyok Ielang pergi mencoba menghubungi orang-orang Kaipang itu, maka akan terjadi sesuatu yang tidak mengembirakan, karena si buntung telah mengenal benar watak kacung kecilnya ini, yang sering nakal mempermainkan orang. Giyok Ielang sendiri sebenarnya merasa kasihan melihat sikap Ming Jie. Tetapi disebabkan urusan yang ingin diselesaikan merupakan urusan besar, dengan sendirinya dia tidak berani ceroboh dalam tindakannya. Dengan cepat Giyok Ielang berlari-lari di atas genting rumah penduduk. Dia mengambil jurusan kemarin, di mana dia harus melalui jalan kecil yang banyak tikungan itu. Ketika sampai di muka gedung di mana para pengemis Kaipang itu berkumpul kemarinnya, Giyok Ielang telah menghampiri pintu gedung tersebut. Diketuknya daun pintu beberapa kali. Tidak usah Giyok Ielang menunggu terlalu lama keluar seorang lelaki berpakaian perlente dan rapih, rambutmu juga di sisi rapih. Bibir lelaki ini telah tersenyum terus, dan dia ya tampaknya ramah sekali. Cuma saja Giyok Ielang melihat metu orang ini memancarkan cahaya yang tajam bukan main. Hal ini menunjukkan bahwa, orang tersebut diam-diam memiliki kepandayan yang tinggi. Sahabat, kau cari siapa tegur lelaki berpakaian perlente itu dengan suara yang sabar dan halus, tetapi matanya telah menatap ke arah Giyok Ielang dengan sorot metu yang tajam sekali, dengan penuh tanda tanya. Giyok Ielang cepat-cepat merangkapkan sepasang tangannya memberi hormat. Chai Hei Giyok Ielang, dan sebetulnya kedatangan Chai Hei kemari ingin menemui Tan Kongcu, Tan Kengken sahut Giyok Ielang. Mendengar disebutnya nama Tan Kengken, lelaki itu berubah hebat pada wajahnya. Tan Tan Kengken tanyanya dengan suara perlahan, dan dia menundukan kepalanya dalam-dalam, agar perubahan wajahnya tidak dilihat oleh Giyok Ielang. Benar, ada suatu urusan yang penting ingin Chai Hei sampaikan kepadanya tidak ada penghuni rumah ini yang bernama seperti yang kau cari itu sahabat kata lelaki berpakaian perlente tersebut. HMM benar-benarkah tidak ada penghuni di gedung ini yang bernama Tan Kengken menegasi Giyok Ielang dengan perasaan heran. Lelaki itu mengangguk dengan muka yang telah berubah tidak enak dilihat, senyumannya jadi tawar dan wajahnya tidak seramah tadi. Aku adalah pengurus gedung ini, tidak ada untungnya mendusai bu sahabat katanya agak menerongkol. Tetapi kemarin malam baru saja kami bertemu di sini, dikala diadakan pertemuan antara Kaipang kata Giyok Ielang. Hebat sekali kata-kata Giyok Ielang ini bagi pendengaran lelaki itu. Mukanya telah berubah berbat, tampaknya dia terkejut dan heran, dia mengawasi Giyok Ielang dengan sorot metu yang lebih tajam, tetapi kepalanya telah digelengkan cepat-cepat. Kau mungkin salah alamat, sahabat katanya lagi. Tetapi perubahan wajah lelaki ini sediak tadi tidak lewat dari metu Giyok Ielang. Kau sampaikan saja pada Tan Kongcu itu, bahwa aku diutus oleh Tang Lanho Alociampu untuk menemuinya kata Giyok Ielang lagi dengan sikap yang mendesak. Maaf, aku tidak ada waktu untuk menemani terlalu lama, karena masih ada urusan yang harusku selesaikan. Kata lelaki berpakaian perlente itu sambil merangkapkan kedua tangannya memberi hormat kepada Giyok Ielang, lalu membalikan tubuhnya untuk berlalu, dia juga sudah mau menutup daun pintu itu. Tetapi Giyok Ielang cepat-cepat menahannya pintu itu, mendorongnya agak keras. Tunggu dulu, ada sesuatu yang ingin kukatakan sedikit lagi kata Giyok Ielang, yang telah cepat merogoh sakunya mengeluarkan gulungan surat Tang Lanho Al. Tolong berikan surat ini kepada Tan Kongcu, surat ini dari Tang Lanho Alociampu kata Giyok Ielang sambil mengangsurkan surat itu. Lelaki berpakaian perlente itu tetap menggelengkan kepalanya. Di sini tidak ada orang yang bernama seperti yang kau maksudkan itu, sahabat kata lelaki itu. Maafkan, bagaimana aku bisa memberikan surat itu kepada orang yang kau maksudkan itu, sedangkan orang yang kau cari bukan tinggal di sini. Mungkin juga kau salah alamat waktu berkata begitu, tampaknya lelaki ini tidak senang, dia mendongkol juga karena Giyok Ielang terlalu mendesak. Tetapi Giyok Ielang mana mau mengerti, dia mengenali benar gedung mewah ini di mana kemarin malam dia telah berumpul bersama-sama dengan para pengemis yang lainnya. HMM, sahabat kata Giyok Ielang. Kau tidak usah pura-pura begitu terus, aku telah ikut waktu rapat para pengemis kaipang di gedung ini karena aku pun mempunyai sebuah bokleng. Muka lelaki itu seketika itu juga jadi berubah pucat. Siapakah sebenarnya bentaknya dengan suara yang bengis? Giyok Ielang tertawa-tawar. Jangan takut sahabat, kita dari golongan yang sama, kita orang-orang sendiri, maka dari itu, sampaikan saja surat Tang Lociampua ini kepada Tan Kongcu, agar urusan bisa selesai dengan cepat. Percayalah, semua ini demi kepentingan urusan kita lelaki itu berdiri ragu-ragu, sejenak dia memandang bimbang kepada Giyok Ielang. Tetapi akhirnya dia mengangguk juga. Baiklah katanya kemudian. Kau tunggu sebentar, aku akan menanyakan kepada semua penghuni gedung ini, apakah memang benar-benar ada yang bernama Tan Kengken dan rupanya lelaki ini masih tidak berani terlalu berterus terang, dia masih mengatakan bahwa dia akan menanyakan dulu, tidak memastikan bahwa di dalam gedung ini memang terdapat orang yang bernama Tan Kengken itu. Tetapi Giyok Ielang tidak ambil hati sikap lelaki berpakaian perlente tersebut, dia telah tersenyum sabar dan diberikannya surat Tang Lan Hoa kepada lelaki itu. Dengan sikap yang acuh-ta'acuh dan agak segan-segan, lelaki berpakaian perlente itu, yang mengakui sebagai pengurus gedung ini, telah menyambuti surat tersebut, kemudian menutup daun pintu dengan cepat. Dengan sabar Giyok Ielang, telah menantikan kembalinya lelaki berpakaian perlente itu. Giyok Ielang sebenarnya sudah mendongkol bukan main hatinya melihat sikap lelaki tersebut, tetapi dia menyabarkan diri, menindih perasaan sedongkolnya itu, karena Giyok Ielang menyadari, kalau dia berkeras dan mengambil tindakan memaksa, niscaya akan timbul kericuhan, yang nantinya bisa membawa akibat yang tidak baik. Maka dari itu, dengan sabar Giyok Ielang telah menunggu kembalinya orang itu, untuk melewati waktunya itu, dia telah memandangi keadaan gedung-gedung tersebut. Ternyata rumah gedung ini dibangun mewah sekali, sebelah kiri dan kanan dari dinding pekarangan gedung tersebut tampak barisan pohon yang liu, juga tampak sepasang singa-singaan batu yang dicat emas. Megah sekali rumah ini, Giyok Ielang sendiri jadi kagum. Apalagi melihat Carol mengatur warna dari rumah tersebut, yang menerik dan juga penuh oleh barang-barang berharga, membuat Giyok Ielang tak hentinya memujinya. Sedang Giyok Ielang memperhatikan keadaan gedung tersebut, tampak pintu rumah ini telah dibuka lagi oleh lelaki berpakaian perlenteta di wajahnya murung. Menyesal sahabat, tidak ada orang yang bernama Ken 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 di gedung ini, aku telah menanyakannya kepada seluruh penghuni gedung ini, tetapi tidak ada seorang pun mengenal siapa adanya orang yang kau maksudkan itu, sahabat hati Giyok Ielang jadi mendongkol sekali, baru saja dia mau berkata, lelaki berpakaian perlente itu telah mengangsurkan surat Tang Lan Hoa yang akan dikembalikan kepada Giyok Ielang. Terimalah surat ini, sahabat. Mungkinkah salah alamat? Cari saja di tempat lain kata lelaki tersebut dengan suara yang tawar. Sudah sejak tadi ku katakan, bahwa aku adalah pengurus gedung ini, dengan sendirinya aku mengetahui ada atau tidak orang yang sedang cari ini darah Giyok Ielang jadi meluat, dia tidak menyambuti surat Tang Lan Hoa itu. Melainkan orang si Giyok ini telah mengulurkan tangannya untuk mencekal lengan dari Hekoan, pengurus gedung, tersebut. Lelaki berpakaian perlente itu jadi terkejut waktu melihat pergelangan tangannya mau dicekal oleh Giyok Ielang, tepat jurusan Jalan Darah Song Khao Hiatnya. Tetapi Hekoan pedung ini ternyata lihai juga, karena dia tidak tinggal diam. Dengan sikap yang tetap tenang dan dengan tangannya yang memegang surat Tang Lan Hoa itu tetap diulurkan, dia telah tertawa dingin. Cuma saja di saat pergelangan tangannya hampir tercekal oleh Giyok Ielang, di saat itulah dia telah memiringkan tangannya, dan tahu-tahu sudah berada di atas tangan Giyok Ielang, malah ujung surat Tang Lan Hoa dipakai untuk menotok jalan darah singtumah pergelangan tangan Giyok Ielang. Inilah suatu kejadian yang tidak pernah dimimpikan oleh Giyok Ielang, dia jadi terkejut bukan main menerima kenyataan seperti ini. Malah saking terkejutnya, Giyok Ielang sampai mengeluarkan seruan tertahan. Kalau sampai singtumahnya kena ditolok oleh hujung surat Tang Lan Hoa itu, niscaya Giyok Ielang akan mengalami bencana yang tidak kecil. Sedangkan Hekoan rumah tangga itu telah mengulurkan terus suratnya, suaranya tawar bukan main waktu dia berkata, terimalah surat ini Giyok Ielang telah membalikan telapak tangannya, sehingga totokan ujung surat itu lolos, jalan darah singtumahnya tidak sampai kena tertotok. Malah dia telah menyesambil sikap seperti sedang menyambuti pemberian surat itu oleh Hekoan rumah tersebut. Setelah memberikan surat Tang Lan Hoa itu kepada Giyok Ielang, tanpa mengatakan sepatah perkataan pun juga, Hekoan rumah ini ingin menutup pintu gedung tersebut lagi. Giyok Ielang jadi gusar bukan main, dia tidak tinggal diam. Cepat-cepat diulurkan tangan kirinya menahan majunya daun pintu yang mau ditutup itu. Tunggu dulu, dengarkanlah keteranganku ini kata Giyok Ielang. Aku telah mengetahui bahwa kalian jarek alwa sampai urusan besar tersiar di luar. Tetapi ketahui lah bahwa aku telah mengetahui semua perundingan kalian mengenai pengpo siang siye, dan aku puen mempunyai urusan yang sama, yaitu mengenai keselamatan diri pengpo siang siye siun yang saat ini tengah ditahan oleh orang-orangnya. Ketika Bang Hang Li Utaikam mendengar disebutnya nama pengpo siang siye siun, lelaki berpakaian perlente itu jadi mengeluarkan seruan tertahan, seperti juga lengannya kena tertusuk. Kau, kau katanya agak terguguh, sambil menunta tangannya yang mendorong pintu itu. Jadi, kau mengetahui juga perihal pengpo siang siye siun sudah Cai Hai katakan tadi, bahwa Cai Hai juga mempunyai tujuan yang sama seperti kalian, yaitu menyelamatkan jiwa pengpo siang siye siun. Maka dari itu, cepatlah kau beritahukan kepada Tan Keng Keng Kong Chu karena ada suatu urusan penting yang inginku sampaikan kepadanya, mengenai tempat tahanan di mana pengpo siang siye siun telah dipindahkan, jarang yang mengetahuinya muka lelaki itu jadi berubah hebat, dia telah membuka daun pintu lebar-lebar. Silahkan. Silahkan masuk katanya kemudian dengan tergopoh-gopoh. Mari kau kewajak menemui Tan Keng Keng Kong Chu Gio I Elang jadi girang bukan main, sambil mengucapkan terima kasih, dia telah melangkah memasuki gedung tersebut. Lelaki berpakaian perlente itu telah menutup daun pintu, lalu mengajak Gio I Elang untuk memasuki pekarangan yang luas dari bangunan gedung itu memblok ke kanan pada jalan yang lurus, yang kiri kanannya penuh oleh pohon-pohon bunga yang indah dan berwarna-warni. Gio I Elang melihat keindahan gedung ini dan Kero mengaturnya yang begitu rapih, diam-diam di hatinya jadi memuji tak hentinya. Setelah melalui beberapa tikungan lagi, sampailah mereka di muka sebuah kamar. Tan Keng Chu menantikanmu di dalam ruangan ini kata lelaki perlente itu. Silahkan masuk Gio I Elang mengangguk sambil mengucapkan terima kasih, dia. Didorong pintu itu terbuka, kemudian dia telah memasuki sebuah ruangan, ruangan buku, karena terdapat banyak sekali lemari-lemari buku dan rak-rak buku, di tengah ruangan itu tampak sebuah meja bulat yang terbuat dari marmer, dan pada kursi yang ada di seberang sananya duduk seorang pemuda, yang tak lain dari Tan Keng Can, pemuda yang sedang dicari oleh Gio I Elang. Waktu melihat Gio I Elang, Tan Keng Can tidak tersenyum atau tertawa, wajahnya dingin. Ada keperluan apakah kau mencari diriku tekur pemuda itu dengan suara yang tawar. Gio I Elang telah merangkapkan tangannya memberi hormat. Chai Hei Gio I Elang ingin menyampaikan pesan dari Tang Lociampua, mengenai urusan pengpus yang sia siun jelas Gio I Elang. Inilah surat dari Tang Lan Hoa Lociampua sambil berkata begini, Gio I Elang telah mengangsurkan surat Tang Lan Hoa kepada pemuda sitan tersebut. Tan Keng Can telah menerima uluran surat tersebut, dia membacanya dengan wajah tidak berubah. Tadi aku telah membacanya, dan telah memaklumi maksud dari Tang Lociampua, memang antara diriku dengan Tang Lociampua terdapat ikatan karena guruku adalah sahabat Tang Lociampua. Tetapi mengenai persoalan pengpus yang sia siun, antara kami tidak ada persoalan, maka boleh saja Tang Lociampua mengambil langkah dan tindakan menurut pemikirannya. Kami dari pihak Kaipang akan bekerja sendiri. Memang telah kami duga sebelumnya bahwa akan banyak jago yang turun tangan untuk mengurusi persoalan pengpus yang sia siun ini. Sampaikan saja salamku kepada Tang Lociampua, maaf membarungi dengan perkataan maafnya itu, pemuda sitan tersebut telah mengulurkan surat itu, mengembalikan kepada Gio I Elang, sedangkan sikapnya memperlihatkan bahwa dia seperti sedang mempersilahkan sang tamu untuk berlalu.